Bismillahirrahmanirrahim kepada seluruh pimpinan cabang yang berada di wilayah PD Persistri Kabupaten Garut Alhamdulillah untuk pendaftaran kartu anggota sekarang bisa dilakukan secara online oleh karena itu kami dari PD Persistri membuat tutorialnya yang pertama harus disiapkan dulu data yang akan di input yang harus disiapkan yaitu pasporto close up yang sedang sendiri berbentuk file jpeg atau png kemudian data yang harus disiapkan, nama lengkap kemudian nick yang sesuai dengan ktp, kemudian nomor handphone atau whatsapp kemudian email untuk password, sementara mengikuti password system yaitu X sebanyak 10 kali dan untuk alamat harus detail dari mulai RT, RW, kelurahan kemudian pekerjaan sebagai apa tempat tanggal lahir dan untuk tanggal lahir diketiknya urutannya itu mulai dari tanggal hari bulan dan tahun kemudian selanjutnya adalah memilih golongan darah dan terakhir status pernikahan kemudian untuk cara meng-input data ya disini yang pertama klik chrome jangan pilih google pilih yang namanya chrome jadi kalau dari google ada trouble ya kalau dari chrome insyaallah lancar kemudian di kotak pencarian ketik pertama itu versistri.org.id kemudian tekan enter kemudian tekan login yang berada di pojok kanan atas di samping logo kaca pembesar kemudian pilih cabang dengan menekan bulatan yang ada di samping kiri tulisan cabang kemudian di kotak ini ya ada jenjang pimpinan ketikan nama kecamatannya contohnya tarogong kaler tarogong kidul garut kotak setelah itu muncul tampilan pilih ya pimpinan cabang sesuai dengan kecamatannya masing-masing kemudian tekan kotak kata sandi lalu isi kata sandinya yaitu huruf 1 2 3 4 5 6 7 8 kemudian tekan kotak login untuk masuk dan tekan kotak anggota yang berada di samping kiri atas di bawah tulisan pimpinan cabang kemudian input data sesuai isi non-format yang telah disiapkan di atas kemudian tekan logo kamera untuk memilih foto profile pilih foto yang sudah disiapkan lalu klik open kemudian klik save di kanan atas yang merupakan gambar diskette selanjutnya saya akan meng-input atas nama ibu ai ibu ai mari kita langsung praktekkan di chrome nya ketikan persistri dot or dot id nah kemudian login ya klik login di kanan atas nah tadi kalau cabang berarti klik cabang nah jenjang pimpinannya disini diketikan ke tarogong kaler sesuai dengan kecamatannya ya tadi tarogong nah disini ada tarogong kaler dan antong kidul nah klik salah satunya tarogong kaler misalnya untuk id login sudah dari sananya untuk kata sandi bisa kita ketikan huruf 1 2 3 4 5 6 7 8 kemudian klik login tunggu ada loading ya kemudian klik anggota setelah mengklik anggota kita akan menginput data yang sudah disiapkan tadi karena disini sudah diketikan sebelumnya ya nama ipus bitasari bisa langsung dipastikan nah kemudian untuk nicknya karena sudah diketik kemudian dipastikan nah ini handphone boleh diketik boleh sudah disiapkan dipastikan nah kemudian untuk email ipus pitasari at gmail dot com kemudian untuk password tadi ya sudah X yang 10 kali untuk alamat tadi sudah disiapkan mulai dari alamat lengkapnya alamat alamat lengkapnya itu pananjung tarogong kaler nah ini seperti ini RT nya RT 4 kemudian kita ketikan RW 8 dan kelurahannya kelurahan pananjung pananjung kelurahan pananjung kemudian untuk pekerjaannya yaitu ibu rumah tangga kemudian untuk tempat tanggal lahirnya Garut tanggalnya diketikan tadi ya mulai dari tanggal harinya dulu kemudian setelah hari tanggal bulan baru tahun nah selanjutnya akan kita input golongan darah golongan darahnya O disini kita tinggal klik ya tidak usah diketik kemudian untuk status pernikahan juga tinggal klik dipilih sudah menikah save dan untuk mengunggah foto tadi klik ya klik gambar foto di sebelah kanan klik kemudian kita cari yang save yang sudah di save tadi ya fotonya di klik di open nah kemudian sudah fotonya ya kemudian di save nah ini data berhasil di save nah setelah data berhasil di save kita akan lihat tutorial selanjutnya untuk penginputan data sudah cukup seperti itu berhasil 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 Terima kasih.